Bahwa kekuasaan Jokowi telah memandu satu praktek politik mencuri kedolatan politik rakyat di depan mata. Apa buktinya kan? Kalau saya mengeluarkan kalimat itu. Saya merujuk ke Tempo, media representasi nasional, ke Metro TV, yang berkali-kali mengatakan dinasti politik sumber perusahaan demokrasi. Kalau itu sumber perusahaan demokrasi, maka pelakunya adalah penjahat. Penjahat demokrasi. Saya mau ingatkan buat semua pihak, kalau laju kecurangan ini dipandu oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan, dengan keluarga intinya dibiarkan, maka sebenarnya kita menuju kepada ancaman integrasi bangsa. Kenapa? Karena kalau kekuasaan sudah ikut campur dalam ruang demokrasi, maka suara-suara kecil di luar Pulau Jawa yang sekarang paling resah, sudah suaranya kecil dicuri lagi. Misal apa yang terjadi di Medan. Salah satu lingkaran kekuasaan secara terang-terangan, Bobi mengatakan, saya bertanggung jawab ketelibatan ISF. Menurut saya, ini pernyataan-pernyataan yang brengsek dan jauh dari peradaman demokrasi dan kultur budaya bangsa Indonesia. Silahkan tanggapannya, Mas Todari untuk memberikan komentar. Saya tidak menafikan bahwa yang namanya kecurangan itu bisa terjadi ya. Paling tidak dalam konteks pilkada kan ada yang diproses oleh Bawaslu misalnya. Gini, kalau bicara pemakzulan, pasti pertama-tama kita bicara proses ya. Prosesnya sudah disediakan, pertama ke DPR. Jadi beliau ini kan salah ya datangnya ke Menko Pohukam. Ke DPR, DPR nanti kalau memang sepakat ada pelanggaran dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kalau menyetujui dibawa kepada MPR. Jadi menurut saya dari proses itu saja ada problem pemahaman prosedural dari Bang Faisal dan kawan-kawan mengenai soal pemakzulan ini. Yang kedua, yang lebih parah lagi adalah Bang Faisal dan kawan-kawan ini tidak paham tentang sosiologi masyarakat Indonesia. Syarat pemakzulan, syarat revolusi itu ada di masyarakat. Pada hari ini tingkat kepercayaan kepada Presiden sangat tinggi. 80% sedikit dibawa keli. Yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat juga sangat tinggi. Tidak ada cerita bahwa gerakan semacam ini akan didukung oleh masyarakat. Jadi ini semua pikiran-pikiran kecil yang kemudian mengapung dan asik sendiri. Istilahnya revolusi dalam secangkir kopi. Pak Faisal, silakan tanggapan dari Mas Kedari tadi. Ada satu engkel yang tidak dibicarakan secara serius di forum ini. Sebenarnya ada satu instrumen kejahatan yang namanya lembaga survei. Yang sejak awal mereka kampanyekan untuk memanipulasi rakyat dengan melegitimasi bahwa seolah-olah Joko itu 70% unggul. Ini dampaknya sekarang terasa. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan satu orang yang didukung oleh kekuatan rakyat sehingga kritik publik terhadap kepala negara. Dianggap Anda berhadapan dengan keinginan rakyat banyak. Argumentasi ini menurut saya harus dihentikan karena ini satu kejahatan untuk memuluskan praktik pemilu curang. Kedua saya mau menambahkan begini. Saya berharap partik-partik politik baik, semua kubu. Kalau memang demokrasi ini mau untuk membangun peradaban, bikin undangan. Di parlimen, presiden diminta. Apakah masih mau cawe-cawe dan menghancurkan kehidupan kebersamaan anak bangsa. Atau kita punya political will untuk menangkan semua pihak. Jadi, bong hodori soal pemakjulan tadi, satu saja. Satu menit saja. Tentai lima menit. Saya mau ingatkan Anda, tidak ada solusi lain untuk mencegah laju kekuasaan yang ugal-ugalan. Pemakjulan itu hak rakyat. Anda tidak bisa tangkis dengan data survei yang bohong-bohong, tidak bisa dengan argumentasi akal pendek. Dan Anda kembali ke habitat Anda, promosi saja kekuasaan tanpa perlu mengotak-atih kesadaran kolektif rakyat untuk menyadarkan kekuasaan berhenti melakukan pencurian hak kedulatan politik. Para aktivis berkumpul menolak pemakjulan Jokowi. Pemakjulan dari Gensi dan Kilenial, ada dua hal poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang masalah pemilu 14 Februari 2024, yang bulan depan akan kita lakukan. Yang pertama, dari sisi teman-teman Gensi, kami tuh mau bahwa pemilu ini benar-benar pemilu yang penuh dengan kedamaian. Bukan pemilu yang disertai dengan fitnahan, cacian, saling merendahkan. Apalagi kami belajar dari apa yang Pak Prabowo katakan, bahwa ini hanyalah sebuah pertandingan persahabatan. Jadi yang menang nanti tenang, tapi juga ini penting, yang kawal jangan buat masalah. Senior-senior kami itu adalah peladan bagi kami anak-anak muda. Karena bayar bagaimanapun kami yang muda-muda ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan nasib bangsa ke depan. Dan yang kedua, ini mungkin berita hal yang sederhana yang terjadi tentang isu-isu pemaksulan. Pak Jokowi, bangsa Indonesia ini sekarang menjadi bangsa yang terhormat dan dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan Pak Jokowi berhasil menumbuhkan rasa cinta kembali kepada kami ini, teman-teman muda dan selenial. Kalau ada niat untuk membuat komaksulan, pertanyaannya, apa yang sudah kita buat sehingga kita merasa bahwa apa yang dibuat oleh Presiden kita itu tidak baik. Ajarin kami, pertontonkan kami dengan etika-etika cara berpositif yang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dulu video ini, mau mengomentari perdebatan super panas antara Pak Nusran Wahid dengan si Paisal Asegap. Jadi ada beberapa hal yang mau saya kritisi dari perdebatan mereka yang panas ini. Pertama, dari segi adab dululah. Karena di mana-mana yang namanya adab itu yang paling utama loh. Boleh orang sepintar apapun, tapi kalau nggak ada adabnya, itu jatuhnya jadi manusia diadab. Tapi sebodoh apapun orang, kalau dia punya adab, itu akan sayang. Jadi saya lihat si Paisal Asegap ini sama sekali nggak ada adabnya. Dia ngomong, didengari Pak Nusran. Biliran Pak Nusran ngomong, dia potong terus. Nggak dikasih kesempatan Pak Nusran untuk ngomong. Sampai-sampai Pak Karnia ngerti, sudah-sudah. Biliran udah selesai, dengarkan orang-orang yang ngomong. Tapi tetap nggak mau didengari. Inilah tipe aktivis yang sebagian kawan-kawan malah dibela ya. Menurut saya ini manusia nggak ada adab begini, nggak lantas untuk dipuji. Si Paisal Asegap mungkin lupa. Dia memang punya mulut, tapi dia juga punya dua telinga. Bahkan lebih banyak ya, telinga dua, mulut cuma satu. Itu harusnya, selain bisa ngomong, kita juga harus sering mendengar, lebih banyak mendengar. Ini yang tidak memiliki oleh si Paisal Asegap ini. Makanya dari segi adab saja, udah. Paisal Asegap udah kosong nilainya. Bahkan minus. Kalau kata Anies, 11 dari 100. Yang kedua, dia selalu membawa-bawa atas nama rakyat. Sampai meminta ya, meminta Pak Nusulon, kamu anggota di PR saya sebagai rakyat, meminta kamu untuk menyuarakan suara saya. Hei Paisal, kamu baca dululah konstitusi kita. Yang namanya rakyat itu kan bukan cuman kamu. Oke, kamu rakyat oposisi. Tapi kami ada rakyat yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Selesai dengan damai. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit, saya atau semua rakyat memerintahkan Anda. Loh, kami rakyat yang pendukung Pak Jokowi juga memerintahkan Pak Nusulon untuk menyuarakan suara kami. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, siapa yang benar kita? Ya, itulah aturan konstitusi suara terbanyak. Nah, sekarang pertanyaannya. Lebih banyak mana kalian yang ingin memakjulkan Pak Jokowi dengan kami yang menginginkan Pak Jokowi selesai dengan masa damai? Lebih banyak kami. Jadi, sekarang gini sajalah. Daripada berdebat-debat yang gak penting, kan? Sekarang Partai Pendukung Pemerintah berapa banyak yang menjadi perwakilan kita di Senayan itu? Ya, bisa kita katakan ya 90 persen ya. Jangan lupa ya, Nasdim itu juga pendukung pemerintah lho. PKB juga pendukung pemerintah. PDIP juga pendukung pemerintah. Jadi, satu-satunya Partai Oposisi itu sebenarnya cuma PKS. Ya, sudah, kamu bersuara akal lah sama caleg-caleg anggota Ligres Zatimu sana, anggota dari PKS. Nah, pertanyaannya berapa persen PKS? Kan tidak sampai 10 persen. Ya, sudah selesai. Diam saja kalau begitu. Tidak usah lagi cerita-cerita mau memang jukulkan segala macam. Bukan barang haram nih memang jukulkan ini. Saya sudah bolak-balik katakan. Ini adalah hal yang halal. Boleh dalam memorasi kita. Tapi jangan memaksakan. Kalau sudah jelas kalah suara, diam. Kalau kau apa-apa yang salah sega nggak bisa diam, pulang kau ke Yaman. Daripada bikin rusuh negara kami. Pulang ke Yaman ya. Ya, negara kita ya. Sorry, kau juga bakal jenis ya. Tapi kalau kau bakal jenis ya, sayang dong sama negara kita. Jangan sedikit-sedikit mau jelan presiden lah, mau jatuhkan kekuasaan lah. Sudah pelajaran sama kita. Di mana-mana kalau pergantian kekuasaan itu tidak dengan bagus. Itu pasti akan membuat kondisi kita mundur ke belakang beberapa tahun. Jadi anggap saja ya, bangsa kita ini sudah di angka 6 atau 7. Menuju angka 10 sebagian negara maju. Kalau kalian buat lagi negara kita ini rusuh. Kalian buat lagi gaduh. Kita akan kembali lagi titik 0. Jadi kapan bangsa kita mau maju? Ya kalau masalah pergantian presiden, kan sudah. Ya, tinggal pilpres bulan depan. Perjuangkanlah siapa yang kamu mau, yang kamu yakini. Tapi jangan sedikit-sedikit. Majulkan presiden, turunkan presiden. Kalau tidak yakin dengan pemilu yang akhir, kan kita punya KPU, kita punya bawas loh. Kuatkan. Jangan bikin-bikin aturan lain, bikin satjas, satjas inilah, satjas itulah. Siakan-akan ini untuk anggota PD ya. Orang-orang PDIP kalau tidak salah yang mengusuhkan ini pertama. Kalian kemana waktu 2019? Tidak ada kan, satjas ini, satjas itu. Kenapa sekarang bicara satjas, satjas? Karena Anda merasa mungkin ya, 2019 mungkin kalian melakukan hal kecurangan. Jadi ketika sekarang kalian merasa tidak bersama lagi kekuasaan, kalian takut sendiri kan? Takut sendiri. Tenang saja. Kami pendukung Pak Prabowo Mas Giro, tidak mau curang-curang kok. Kita mau pemilu yang jujur, adil. Kebetulan saja kami menang banyak. Dan kami mau memperjuangkan menang satu putaran. Jadi tidak usah khawatirlah. Berhentilah membuat gaduh-gaduh ya. Juga buat Pak Pesal Basri, abang yang sangat saya hormati, ekonomi yang sangat luar biasa. Sudahlah. Ya, jangan lagi lah kita mau membawa bangsa ini mundur lagi. Tapi kita mau maju. Kita akan terjebak terus menjadi negara berkembang. Karena kita kalau mau maju, kalian bawa lagi gaduh, kalian buat lagi rusuk, mundurlah kita ke belakang. Ya, saya sangat menyayangkan sekalilah ya. Orang-orang seperti Pak Pesal Basri, apalagi si Pesal Asigab ini, yang tidak punya etika ini, sudah lah, berhentilah ya membuat gaduh. Tidak punya etika. Ya, sekali lagi, kalau kita cerita atas nama rakyat, tolong ya kalian-kalian yang merasa diri oposisi, merasa anti pemerintahan ini, saya menghargai kalian sebagai rakyat, tapi kalian hargai juga kami yang pendukung Pak Jogoh sebagai rakyat. Kita sama-sama rakyat. Bertanggunglah secara fair. Jangan sedikit-sedikit. Kami atas nama rakyat. Ya, kami juga atas nama rakyat. Sekarang kita semua rakyat. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah, ditentukan oleh suara terbanyak itu. Jadi jangan sedikit-sedikit, nuduh curanglah, nuduh inilah, itulah. Kan sudah boleh-boleh dikatakan, masalah Mas Gibran dianggap tidak sesuai dengan etika. Eh, kita di konstitusi cerita. Di konstitusi itu tidak ada etika-etika. Ya, kalau sesuai konstitusi, ya bagus jalan. Kalau menurut Anda tidak bagus, ya jangan pilih. Kan begitu. Ya, masalahnya pendukung Mas Gibran memang banyak. Dan masalah paling utama, kalian tidak mendukung Mas Gibran itu, hanya karena tidak jadi cowok pres presiden kalian kok. Ini politik. Coba kalau dia jadi cowok presiden Anies. Kalian tidak punya puji kok. Coba kalau dia jadi cowok presiden Ganjar. Kalian punya puji kok. Tapi karena bukan cowok presiden yang kalian dukung, jadilah kalian cerita etik, 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 etik. Itu saja yang kalian apain. Yang jelaskan ini sudah disahkan oleh MK. Yang disahkan MK berarti sesuai aturan konstitusi. Titik. Kalau kalian pintar, ini saja poinnya. Ya, konstitusi kita bukan ayat suci. Bukan berarti tidak bisa dirubah segala macam, tapi dirubah sesuai dengan aturan konstitusi. Sesuai dengan aturan MK. Tapi kan nggak sesuai etik, mak. Ya sudah, jangan kamu pilih. Selesai kan? Nggak usah tiri-tiri ke sana sini. Masalahnya kalau banyak orang yang masih memilih Pak Prabowo Mas Gibran, karena memang sesuai penurani mereka. Kamu mau bilang apa? Kamu diaturan? Ikut diaturan aja lah. Nggak usah cinta-cinta perasaan. Nggak ada politik itu bagi perasaan. Kalian sikit-sikit main perasaan, main perasaan. Kayak-kayak percintaan aja kalian anggap politik ini. Padahal politik ini kan sederhana. Tidak ada kawan, tidak ada lawan abah hari kok. 2014 itu Anies Baswedan sama Pak Jokowi. 2019 dia sama Pak Prabowo. 2024 dia berlawanan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya sudah kan? Kita nggak tahu 2029 nanti. Jangan-jangan Anies jadi cowok presnya Pak Prabowo. Jangan-jangan jadi cowok presnya Mas Gibran. Kita nggak ada yang tahu kan? Ini kan politik. Jadi pakai saja aturan konstitusi. Nggak usah main perasaan-perasaan. Kalau main perasaan, nanti kamu patah hati. Karena ada lagunya itu patah hati. Apa namanya? Bisa bunuh diri. Janganlah gara-gara politik. 5 tahun sekali kok. Mari kita sambut Pilpres ini dengan damai. Dengan rian gembira. Ya, insya Allah. Kalau yang sepakat dengan saya, kita menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Kalau yang tidak sepakat, ayo sepakat aja lah. Ya, biar cepat kita membangun negara ini. Menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakjulan Presiden Jokowi. Siapa yang memakjulkan? Rakyat Indonesia? Ataukah golongan pertentu? Fokuslah mencari dukungan ke masyarakat. Jangan fokus ke arah memburuk-burukkan tokoh-tokoh lawan politik kalian. Fokuslah untuk mengambil simpati masyarakat. Jangan fokus untuk mencari kesalahan orang lain. Fokuslah untuk mendapatkan suara dari masyarakat agar kalian bisa menang dan memimpin negara yang kaya ini. Jangan fokus menjelek-jelekkan pembangunan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ingat, fokus itu penting. Tapi jangan fokus menjelekkan orang lain. Salam kemajuan Indonesia. Salam kebangkitan rakyat Indonesia. Jadi, para pemakjul-pemakjul, sabar dikit. Kalau memang rakyat Indonesia pinginnya presiden kita dimakjulkan, itu akan nampak nanti. Tapi sayangnya, nggak nampak. Yang disebut dengan petisi 100. Siapa aja petisi 100 itu? Apakah mereka mewakili rakyat Indonesia atau mewakili golongan-golongan mereka sendiri? Sebab pemakjulan itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu harus dari suara rakyat. Alangkah lebih baiknya, kita lebih mempertimbangkan suara masyarakat. Melalui jalur pemilu. Jadi, siapa yang dipilih masyarakat, itulah yang jadi presiden. Jangan, presiden. Nggak ada yang akan mengakhiri masa jabatannya. Ini makjul-makjulkan. Itu mengada-ngada namanya. Halo. Buat imigran keturunan yang ada di Indonesia. Anda numpang hidup di Indonesia. Numpang makan di Indonesia. Saya ingatkan, jangan pernah bikin gaduh di Indonesia. Ingat. Lalu... Peribumi. Bangkit. Tanya, apakah perlu pemakjulan hari seluruh rakyat sadar? Ya, itulah cuplikan video... Kalau ditanya, apakah perlu pemakjulan hari seluruh rakyat sadar? Ya, itulah cuplikan video dari salah satu manusia yang selalu mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia lewat petisi seratus. Mereka-mereka ini yang selalu mengumandangkan, selalu menyeruhkan, ya, selalu mendeklarasikan pemakjulan Presiden Joko Widodo yang selalu mengatasnamakan bahwa ini adalah aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sampai dengan detik ini, belum ada seruan di seluruh rakyat Indonesia, baik itu di media sosial maupun di lapangan secara langsung, yang menyeruhkan bahwasannya kita menginginkan untuk pemakjulan Presiden Joko Widodo. Belum ada. Ya, oleh karena itu, ini adalah semata-mata kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok mereka, dan kepentingan salah satu capres. Karena kita tahu bersama bahwa siapa di belakang petisi seratus ini. Ya, capres mana yang mereka dukung. Ya, karena kita tahu, kita bisa melihat, ya, mereka ini dengan terang benderang mendeklarasikan salah satu capres. Oleh karena itu, jangan mudah percaya dengan omongan kosong dari mereka ini. Kenapa? Karena mereka selalu membawa atas nama seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti demikian. apalagi Bapak yang satu tadi itu, selalu ngomong di mana-mana, di media dengan berapi-api, dengan emosional. Ya, bahkan selalu tampil di forum, kemudian, apa namanya, berdebat dengan, berbagai tokoh-tokoh yang ada, tetapi, kita bisa melihat dengan cara-cara dia berdebat, itu tidak pakai etika. Kenapa? Dia selalu, tidak memberikan ruang kepada lawan bicaranya, untuk berbicara. Ya, kenapa? Karena emosinya menyulut. Ya, kebencian, sakit hati, iri, dengki, terhadap keluarga Presiden Jokowi Dodo, itu sudah mendara daging, dalam hati dan pikiran mereka-mereka ini. Sehingga apa? Sehingga, tak terbendungkan lagi, kemarahan mereka, kebencian mereka. Oleh karena itu, seruan mereka ini, selalu dibungkus, dengan atas nama, rakyat Indonesia. Supaya apa? Supaya, memuluskan, keinginan mereka. Supaya, mewujudkan, keinginan mereka. Tetapi, saya yakin dan percaya, bahwasannya, rakyat, tidak akan pernah tinggal diam, dengan kelakuan-kelakuan mereka ini. Karena ini adalah murni, kepentingan politik mereka, kepentingan kelompok mereka. Ya? Itu adalah suatu tindakan yang makar, suatu tindakan yang melawan, pemerintahan yang sah. Apakah kita mau diam? Apakah seluruh rakyat Indonesia mau diam? Orang-orang seperti inilah, yang akan, mengganggu ketertiban, bangsa Indonesia ini. Orang-orang seperti inilah, akan mengganggu, kedamaian di Indonesia. Ya? Jadi, mereka ini, mengatasnamakan rakyat Indonesia, kalau kita boleh bertanya, kepada rakyat Indonesia, apakah seluruhnya, benar-benar keinginannya, untuk menghentikan, Presiden Joko Widodo sekarang? Ya? Ya, tentu tidak. Itu bukan keinginan rakyat Indonesia. Ya, kalau keinginan rakyat, kelompok mereka, pendukung salah satu capres, ya, mungkin iya. Karena, kalau kita lihat di berbagai media sosial, ya, pendukung mereka yang didukung oleh petisi seratus ini, ya, ikut-ikutan untuk bersuara, memaksulkan Presiden Joko Widodo. Tetapi, kita yang masih percaya dengan, Bapak Presiden Joko Widodo, tentunya, tidak boleh terpengaruh, ya, tidak boleh, eh, terafiliasi dengan kata-kata, atau kalimat dari mereka ini. Dan bahkan herannya, ya, beberapa kampus, ya, dan sebagian mahasiswa, yang ikut-ikutan, turun ke jalan, menyuarakan hal ini. Kenapa? Ya, sebagian besar yang katanya, eh, mahasiswa ini adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang pemikir, orang-orang yang akan mewakili suara rakyat, kok malah ikut-ikutan dalam aksi-aksi yang, tidak berdasar ini? Karena ini, ya, jelas-jelas, inkonstitusional. Karena tidak berdasar, apa, landasannya ingin memakjulkan Presiden Joko Widodo? Ya, apa karena, keberhasilan beliau, memimpin di negeri ini? Wah, itu, nggak benar itu, kalau kalian memakjulkan, karena, berhasil memimpin negeri ini, ya, berhasil, untuk memikat hati seluruh rakyat di Indonesia. Kenapa? Ya, karena kinerja beliau, ya, tingkat popularitas dari rakyat Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo, kenapa tinggi di masa akhir jabatannya? Ya, karena, ya, perjalanan rekam jejak beliau selama ia memimpin hampir 10 tahun. Jadi, apa yang kita mau katakan? Ya, bukannya Capra sekalian mengatakan, kalau dilihat dari kepemimpinan seorang itu, lihat rekam jejaknya. Ya, rekam jejak Presiden Joko Widodo, ya, kita bisa lihat sendiri, ya, manfaat dari kepemimpinannya untuk seluruh rakyat di Indonesia. Ya, mungkin tidak semua merasakan hal itu, tetapi, ya, sebagian besar. Oleh karena itu, masih hampir 80 persen, masih sangat mempercayai, Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, ya, kalian-kalian ini yang selalu mengatasnamakan rakyat, ya, berhentilah, ya, karena hanya kelompok kalian saja yang menginginkan hal demikian. bukan seluruh rakyat. Oleh karena itu, selalu kita harus sampaikan kebenaran, selalu kita harus luruskan, ya, kalimat-kalimat mereka ini, ya, yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya pemerintahan yang sah. Ya, kita bisa lihat, mereka ini sangat-sangat sekali membenci Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahkan dia tidak segan-segan menyebut satu persatu dari keluarga beliau. Karena apa? Ya, karena kedengkian. Karena apa? Ya, karena kebencian, sakit hati yang tidak pernah sembuh selama ini, yang sudah mendara daging, dan itu ditularkan kepada, ya, orang-orang sepemikir mereka. Ya, jadi jangan mau terganggu dengan pernyataan-pernyataan mereka ini, karena kita tahu ini adalah benar-benar kepentingan politik, ya. Ya, bersihkan hati, bersihkan pikiran dari noda-noda yang selalu mereka suarakan. Ya, tentunya, rakyat Indonesia yang waras, ya, rakyat Indonesia yang masih mempercayai Presiden Joko Widodo, yang ingin bangsa ini terus maju dengan kedamaian, ya, terus berjalan lancar dengan baik, tanpa adanya gangguan-gangguan segelintir orang yang mencoba-coba untuk merusak apa yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, jangan terganggu, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh, karena itu, eh, adalah bagian dari orang-orang yang tidak, eh, apa, bisa mensyukuri, ya, apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tetap, eh, kawal Bapak Presiden Joko Widodo, sampai dengan masa baktinya selesai, sampai dengan terakhir beliau memimpin di bulan Oktober nanti. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang Presiden Joko Widodo kerjakan hari-hari ini, itu adalah demi kebaikan bangsa Indonesia, demi kebaikan rakyat Indonesia, karena kita tahu kepentingan orang-orang yang tidak menyukai Presiden Joko Widodo ini, adalah ada kaitannya dengan orang-orang dari negara luar, ya, itu yang harus kita tanamkan dalam setiap hati dan pikiran kita. Oke? Eh, tetap lanjutkan untuk perjuangan kita, untuk mengawal Presiden Joko Widodo dan keluarga, eh, serta terus memberikan edukasi yang baik, selalu meluruskan, mengklarifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan jalannya pemerintahan dengan baik. Ini, ya, melalui, eh, penyampaian-penyampaian baik itu berbau provokator, eh, isu-isu yang tidak benar, itu harus kita luruskan, ya. Ya, baik, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Bapak Lusron Bahit, yang kami banggakan, kalau dijelaskan seperti itu, dia merasa tersinggung, yang Anda jelaskan itu, Pak Issal itu, dikasih penjelasan malah itu, merasa tersinggung, ya itu yang mengiring opin itu, ya itu Pak Issal itu, oh enggak merasa, yang merasa mewakili rakyat untuk memasulkan Jokowi, rakyat yang mana, rakyat yang mana itu, kalau Bapak Lusron ditantang sama seperti itu, ayo kita buktikan, ya silahkan aja dia, suruh teruskan itu, kalau nanti ada arus baliknya, masyarakat, atau masyarakat rakyat seluruh Indonesia, yang cinta damai, dan tidak terjadi kegaduan, itu merasa kedamaiannya terusik, karena mulut-mulut, bajingan-bajingan kadun itu, seperti grupnya Pak Issal itu, orang petisi 100, menamakan petisi 100 itu, suruh tanggung jawab nanti, kalau ada arus baliknya, ngomong suwe-sue, kayak gaiti, rakyat juga bisa marah, rakyat juga siap mati, untuk membela negara ini, negara ini diacak-acak, yang sudah tentram damai, diacak-acak, presiden, yang sudah dua periode, untuk, membangun negara ini dengan baik, dan kinerjanya sudah baik, prestasinya sudah baik, yang dibanggah-banggahkan itu, yang mana itu, kalau Jokowi adalah, presiden yang terbaik, masyarakat sudah menelai, dari hati ke hati, kalau ngomong, syukuran, orang-orang itu sakit hati itu, orang itu, kayak sisa-sisa PKI, kalau, mengatasnamakan rakyat, rakyat, ya saya mau ya, rakyatnya mana, 100 orang, mengatasnamakan rakyat, rakyatnya mana, rakyat kadron, ya, ya jangan, ngomong, suwe-suwe, suwe-suwe, ngomongnya, di rumah ini kuping, giatel ini kuping, manas, no kuping, gak teli ya, itu orang-orang yang akan, mengagalkan pemilu, ya itu, gak usah repot-repot, kita, merediksi, orang-orang kayak gitu, kayak gitu kok, negarawan, kayak gitu kok, intelektual, intelektual, giatel, ya kan mudahnya, masyarakatnya mana, yang diwakili, eno rasa berkuarikat disana, coba, turun masuk ke pelosok-pelosok, disana seperti Jokowi gitu loh, ngomong seperti itu, tenang aja, Bapak Nusron Wahid, rakyat seluruh Indonesia, yang cinta dengan pemerintahan yang ini, di belakang Anda, orang kayak gitu itu, kita ngapain takut sama orang-orang, kadron-kadron kayak gitu, gak usah takut itu, itu yang akan menggulingkan Pancasila itu, pintar hukum, pinter, pintar utahnya, tapi gak punya moral, buat apa, kalau gak kerasan di Indonesia, silahkan hengkang dari bumi pertimu Indonesia, ngomong ngedancok, masyarakat ini sudah muak dengan kata-kata janji-janji, dengan kata-kata yang indah-indah, tapi buktinya gak ono, katel, tidak didiam-diamkan, didengarkan dengan baik di LSI, malah pamer, pamer kepandean, pamer, arogansi, ugal-ugalan yang ngomong, masyarakat ngerti, kamu itu tidak setuju, sakit hadir dengan pemerintahan ini, terus kamu itu lho, berbuat apa dengan masyarakat, berbuat apa, berbuat kegaduan, so ngomong hukum, so ngomong merasa disolimi, merasa digini, di itu, nah ternyata kamu sendiri yang bikin, penebar kebencian terhadap Jokowi, mengatakan lima orang Jokowi, siapa sih salahnya Jokowi, masyarakat yang seluruh Indonesia, 82% yang mendukung Jokowi, tidak merasa dirugikan, merasa diuntungkan, dan merasa nyaman, malah justru nanti yang, junjungan Anda, yang kamu bangga-banggakan untuk kepentinganmu, yang kamu dukung itu, yang akan menjadi president, akan menghancurkan negara ini, budaya-budaya bangsa akan dihilangkan, anti-anti dengan panca, Pancasila, dan Jokowi, yang mengerangkan Pancasila, negara aku yang aman, yang sudah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, waduh lho, saya juga siap mengarahkan, mengerahkan, seluruh, kekuatan masyarakat, masyarakat kecil, dengan bambu runcing pun siap, penggawaiannya, orang tua aku, di sini, mengusir PKI, yang mengharapkan, yang ini Pancasila, karena bambu runcing, seperti orang, ngomong, budaya-budaya, yang membawa ke Indonesia, yang akan, merusak, budaya bangsa, pamer ini ke Indonesia, kurat tegas, lekuer pinjajal, mecah belah kru kunani bangsa ku, bangsa, khususnya masyarakat, yang kecil, yang bikin terombang ambil, dengan kata-kata musik, kayak giatel yuk, makin emosi ini, ya, berdua delkabeh, kalau kamu siap, menerima arus baliknya, masyarakat, seluruh Indonesia, ayo, kamu mengakili petisi 100, orang-orang yang 100, orang yang desa, langsung mengatasi, ngomong, kalau kita itu, ngomong yang baik, untuk, mencerdaskan bangsa, ini memberi, pencerahan yang baik, kita sangat hormat, kita sangat kagum, tapi, pamer, WRP, memaksulkan presiden, yang sah, ARP mbodoh, presiden pilihan rakyat, orang pilihan ini, memang grup kamu itu, nggak setuju, ya silahkan, tapi, yang sah, ini, pilihan rakyat, juga pilihan sah, aja, mbak, utek-utek, ngutek-utek presiden, kalau dekar, ngutek-utek masyarakat, hati nurani rakyat, nah, ini memang wakili rakyat, kemulai ngomong, ngutek-utek, gatal, mana yang tidak baik, mana yang dirasakan, itu nanti di kemudian hari, akhirnya begini, sudah merasakan, kalau, Jokowi memperberatkan Indonesia, Indonesia maju, loh, kalau dijak maju, kok gak gelam, Indonesia, dijak hilirisasi, kok gak gelam, warga kerjasama, kalau Amerika, akan, membubarkan, dengan gagasan-gagasan, yang terbaik, hilirisasi, mau kamu, batalkan, dan lain sebagainya, program-program yang baik, kamu, batalkan untuk rakyat, orang Indonesia, apa orang ngendih, apa sisah-sisahnya penjajah, apa sisah-sisahnya PKI, apa yang kuat-kuatnya, mempunyai kekuatan rakyat, ayo rakyat yang mana, yang kamu kerahkan, saya syukur, pinter ngomong, pinter otakmu, robot, pinter otakmu, gak punya moral, gancok, orang desa, yang ini, pamerin, untuk kebenaran, membela merah putih, dan Pancasila, murah, murah banget nyawa nih, tapi kalau untuk kebaikan, saya sangat hormat, dengan kata-kata, mau pinter otakmu, Pak Sal, ngomong aja, syukur, jepret, apa yang nantang, apa yang bikin rakyat, silahkan, kami, di belakang, masyarakat seluruh di Indonesia, rakyat di Indonesia, di belakang, kalau mengganggu presiden, sebagai simbol negara, gak ada di belakang, yang paling-paling nyawa, yang tak ada di belakang ini, tapi ya kuih, kepala aku satu, orang satu kacari, tadi juga aku harus dapat, gak takut, aku dengan kata-kata, di ancam, di ancam seperti itu, kamu sudah mengancam, jangan akan memerongrong Jokowi, pemerintahan yang sah.